Intro Sahabat Kompas.com, seorang pria parubaya di Karawang, Jawa Barat, membeli sebuah mobil dengan menggunakan uang koin. Diketahui pria berusia 62 tahun bernama Muhammad Endang Junaidi tersebut, berprofesi sebagai pengusaha jembatan penyeberangan perahu ponton, membeli mobil Mitsubishi Pajero dengan uang koin 500 rupiah. Diketahui harga mobil tersebut sekitar 600 juta rupiah, dan dirinya membeli mobil tersebut untuk istrinya yang baru saja berulang tahun. Ia datang langsung ke showroom Mitsubishi Motor Cikampek dengan mengendarai sepeda motor, mengenakan celana pendek, sendal jepit, dan kaos, serta uang receh pecahan 500 rupiah. Saya sengaja tadi undai motor, saya kagetin buat reseh ke uang koin 200 ribu, saya pura-pura tanya ke mobil-mobil ini, pil bak gitu kan, ingin tahu di lain, alhamdulillah tapi benar, baik-baik semua nih. Dalam hal ini Endang memperkirakan bahwa total uang receh yang ia bawa mencapai 8 kuintal. Uang koin tersebut berjumlah 133 juta rupiah, dan semuanya berupa uang koin 500 rupiah putih. Sejumlah uang itu dikumpulkan sejak 4 bulan lalu, dan sebagian besar berasal dari pembayaran jembatan penyeberangan yang ia miliki. Diketahui untuk melewati jembatan tersebut, warga dikenai biaya sebesar 2 ribu rupiah. Dari usaha tersebut, ia mendapatkan omset lebih dari 20 juta rupiah dalam satu hari, lantaran sedikitnya dilintasi 10 ribu pengendara motor, yang sebagian besar bekerja di pabrik wilayah Ciampel. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.